Petugas kepolisian Polres Lamongan, Jawa Timur berhasil mengamankan ribuan liter miras, tatusan kendaraan bermotor, serta kenal pot berong hasil operasi cipta kondisi yang dilakukan petugas selama sepekan, guna menciptakan suasana kam tipmas seiring dengan masuknya bulan muharam atau soroan. Polres Lamongan berhasil mengamankan sejumlah barang hasil sitaan dari operasi cipta kondisi yang digelar selama bulan Juni 2024. Hal itu diungkap saat petugas menggelar rilis yang digelar di Ma Polres setempat. Dari hasil operasi cipta kondisi, Polres Lamongan berhasil mengamankan sebanyak 4.666 liter miras, berbagai jenis dan merek, 145 unit kendaraan bermotor tidak sesuai spek, serta 73 unit kenal pot berong. Kapolres Lamongan AKBP Bobi Adimas Chondro Putro mengatakan, operasi tersebut adalah sebagai upaya cipta kondisi dalam menyambut masuknya bulan muharam atau lebih dikenal dengan soroan. Sehingga upaya pengemanan barang sitaan tersebut setidaknya bisa mengurangi adanya gangguan kam tipmas yang terjadi pada saat masuknya bulan muharam. Pemesan lintas dari kores samping, yaitu di dekat, penyekatan bagi pengembira yang mungkin kegiatan pelaksanaan dari ini, atau sekali ini adalah sebagai cipta kondisi dalam kita menyambut pelaksanaan penamanan penesan warga baru PSAT, yaitu pada hari ini kita laksanakan di Kabupaten Lamongan, sehingga upaya penamanan menungguan keras dan kelompok brong setidaknya bisa mengurangi adanya gangguan kam tipmas yang mungkin akan menjadi pada pelaksanaan pengamanan penesan warga baru PSAT hari ini. Tentu dari yang diamankan ada sejumlah miras sebanyak 4.666 liter, serta kendaraan bermotor sejumlah 215 unit terdiri atas kendaraan bermotor dan kenamor brong. Sejak tanggal berapa? Pelaksanaannya kita mulai dari tanggal 10 hingga 20. Kapolres Lamongan menambahkan, penindakan terhadap kendaraan sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman berupa denda. Sedangkan penertiban miras berdasarkan perda Kabupaten Lamongan No. 16 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dengan ancaman penjara selama 6 bulan. Dari Lamongan Heru Kuswan, Dimas Suli, Arek TV melaporkan.